hai 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 semuanya balik lagi dengan saya calon wartawan kali ini kita akan harus berita sepakulah terbaru lagi atau transfer terbaru 2019 kali ini sebelum kita mulai pemasannya jangan lupa buat klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian gak kenalan berita sepakulah terbaru dari calon wartawan oke kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa buat di like juga dan kalau bisa share juga video ini supaya bagi teman-teman kalian pencinta sepakulah gak kenalan berita sepakulah terbaru dari calon wartawan oke pandis epapala Spanyol Gulen Balakwe mengatakan bahwa PSG dan Barcelona sudah sebekat ihwal transfer Neymar namun sang pemin masih belum akan pindah dalam waktu dekat ini PSG dan Neymar sejak akhir musim 2018 2019 lalu punya hubungan yang panas kedua belah pihak sudah tidak ingin terlibat kerjasama lagi Neymar juga belum sekalipun dimainkan oleh PSG masuk bulan Agustus 2019 status Neymar makin jelas PSG bersedia dan ingin melepasnya Neymar juga tak ingin bermain untuk PSG lagi tujuan Neymar pun sudah mantap kembali ke Barcelona hanya saja untuk kembali ke Barcelona jalan yang ditempuh oleh Neymar tidak mudah meskipun saat ini kedua tim sudah sebekat soal harga tetapi Neymar belum bisa pindah lalu apa masalahnya Gulen Balakwe menyebut PSG dan Barcelona sudah mulai menjalin komunikasi sejak Rabu kemarin kedua belah pihak berjumpa di Monaco pembicaraan intensif dilakukan untuk transfer Neymar pada akhirnya Barcelona memberi tawaran final kepada PSG klub asal catalan tersebut bersedia juga membayar 200 juta euro ditambah tiga pemin dengan status pinjaman sampai akhir musim 2019-2020 ketiga pemin tersebut yaitu Jean-Claire Todibo, Ivan Agitik dan Ousmane Dembele PSG menyempakati tawaran yang sudah disiapkan oleh Barcelona tersebut Pratih Thomas Tencil bahkan telah memastikan Neymar tidak akan bermain untuk PSG pada laga Ligue 1 melawan MES PSG dan Barcelona akan melakukan pembicaraan lebih lanjut terkait detail dan administrasi transfer Neymar Mereka fokus bekerja sebelum bursa transfer permain ditutup pada 2 September 2019 yang akan datang Hanya saja Guelan Balagui menyebut ada satu masalah yang belum juga selesai Barcelona belum bisa menyemin tiga pemin yang disiapkan sebagai bagian dari kesepakatan bersedia pindah ke PSG Itu transfer Neymar belum usai kata Guelan Balagui dikutip dari BBC Sport Masih ada jembatan besar yang harus dilewati karena tidak ada satu pun dari tiga pemin yang mengatakan ingin pindah Ejen Dembele baru saja bilang bahwa 200% akan bertahan di Barcelona kata Guelan Balagui Masalah klausul pemain memang menjadi salah satu titik kunci dari transfer Neymar Bukan hanya Dembele, Ejen juga beberapa kali menegaskan bahwa dia tidak punya nilai pindah Oke guys, itulah video kita kali ini Jangan lupa di klik subscribe dan aktifkan loncengnya Supaya kalian tidak mengalahkan berita bola hari ini dan berita sepala terbaru dari kami Dan jangan lupa juga di share video ini dan like juga video ini ya guys Sampai ketemu di video terbaru kami guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!